Video yang memperlihatkan suasana ricu di pos penyekatan Suramadu sisi Surabaya Jawa Timur viral di media sosial. Dikutip dari Kompas.com, video tersebut beredar luas di grup-grup aplikasi percakapan pada Jumat 18 Juni 2021 pagi. Dalam video yang beredar terlihat puluhan warga mengantri sambil berteriak meminta KTP kepada petugas administrasi penyekatan. Beberapa saat kemudian warga pun merusak meja administrasi yang berisi tumpukan berkas tes antigen. Meja terlihat rusak dan berkas pun berserakan. Terpantau petugas berseragam polisi dan TNI serta Satpol PP ikut mengamankan suasana dengan mendorong mundur kerumunan warga dari meja administrasi. Bokapul dajati memberi jen selamat hadis supraf Toyo langsung menuju ke lokasi penyekatan tak lama setelah video tersebut beredar luas. Ia meminta warga bersabar dan menahan diri. Selama meminta warga yang tidak bisa menunggu karena urusan pekerjaan dan lain sebagainya bisa menyampaikan kepada petugas namun tetap harus tertib dan antri. Sementara itu Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKBP Ganistianingru menuturkan kericuhan terjadi menyusul tingginya volume kendaraan, khususnya roda 2 sejak pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, kendaraan roda 2 lantas menumpuk untuk melakukan layanan tes antigen. Sejumlah pengendara yang menyembuhkan kelakson memperparah suasana sehingga terjadilah kericuhan. Sebagian besar warga katanya ada yang terburu-buru karena alasan pekerjaan dan lain-lain sehingga suasana tak terkendali. Namun yang memastikan petugas dari tenaga kesehatan hingga petugas keamanan tetap melakukan tugasnya sesuai standar yang disusun. Pasca kerumunan tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Linma, Surabaya, Irfan Widianto, akan melakukan penguatan penyekatan di Jembatan Suramadu Sisi Bangkalan. Irfan mengatakan pihaknya akan menambah personil agar tidak terjadi kericuhan yang sama. Irfan mengatakan kericuhan itu hanya mengakibatkan beberapa kursi dan meja rusak. Dari pantauannya tidak ditemukan kerusakan pada peralatan kesehatan. Saat terjadi kericuhan, tak ada tindakan anarkis yang dilakukan warga kepada aparat. Memang volume kendaraan cukup tinggi, mulai dari jam 2, khususnya di roda 2. Kemudian jam 3 semakin banyak, artinya terjadi penumpukan. Petugas memang melaksanakan tugas sudah sesuai prosedur dan sesuai arahan. Kita melaksanakan tugas 2x24 jam. Karena masyarakat semuanya mengantri tidak sabar dan mungkin ada juga arah yang memicu dengan pertama melakukan klakson ya, apa namanya, membunyikan klakson. Sehingga akhirnya bersautan-sautan, sehingga situasinya terjadilah. Situas yang mungkin ada sedikitnya kebutuhan seperti itu. Namun demikian, kita sudah berusaha untuk sempat melabai. Dan kami sangat berharap kepada semua masyarakat untuk tetap bersadar, kooperatif. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!